HP ini akan saya jual Rp50.000an Hai guys, kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone ya Yang kita tuh udah lama gak unboxing smartphone seperti ini Jadi disini ada smartphone yang harganya tuh murah Tapi speknya tuh yang dijanjiin tuh oke banget ya Kayak RAMnya 8GB dan internalnya pun gede ya 128GB dengan harga gak sampai 1 juta Nah pertama datang boxnya cuman putih kayak gini guys Jadi emang terlihat mencurigakan banget ya Jadi langsung aja kita buka karena boxnya cuman polosan aja Nah disini kita lihat ya ada HPnya Nanti kita bahas lebih lengkap, kita cek dulu kelengkapannya Jadi kelengkapannya disini kita dapet kabel charger yang masih micro USB Terus ada earphone ya, earphonenya pun ya keliatan earphone murahan banget Ada buku panduan nih Dan disini kita dapet adapter charger yang outputnya tuh disini tertulisnya berapa nih outputnya nih 5V 1A doang guys Dan kita juga dapet softcase ya Lumayan nih softcase nya Oke kita lanjut ke HPnya Nah disini kita singkirin dulu Nah jadi ini dia HPnya guys Jadi HPnya seperti ini Nah ini HP waktu itu pas event 12.12 saya beli di angka sekitar 500 ribuan ya Tapi saya cek terbarunya, terbarunya nih harganya tuh 800 ribu guys Jadi cukup mahal ya Di gambarnya sih tertulis dia ini ya 3800 mAh Kameranya 16MP plus 8MP Internalnya 128GB RAM 8GB Dengan layar 6,1 inch Ada Face ID juga guys 800 ribu Nah kayak apa? Dan ternyata setelah didapet kayak gini ya Jadi layar depannya kita kletek dulu Nah seperti ini layar depannya Disini ada kamera Sama ini gak tau nih ada apa nih ya Kok ditutup warna kayak gini Terus disini juga ada speakernya guys ya Untuk nelfon Nah terus untuk di bagian bawah atas tuh bezelnya tuh tebel ya Kalau di sisi samping kanan disini ada volume sama power biasa Di atas ada untuk charging Dan biasa kalau HP murah emang untuk chargingnya Port chargingnya USB-nya ini Micro USB-nya tuh di atas ya Terus ada audio jack 3,5mm Di samping polos Dan di bawah ini ada speaker Ini dua ya Tapi biasanya disini satu speaker sama satu mic Kalau bagian belakangnya tuh kayak gini guys Jadi emang bisa dibilang cakep sih ya Dia ini kayak niru desainnya Huawei ya Kita coba keletek dulu aja biar lebih keren Supercar design Wah ini bukan Leica ya Misalnya lece ya kamera Gokil banget guys ya Nah disini kameranya ada 1,2,3,4,5,6 Sama ada flash Tapi kenyatanya tuh yang asli tuh yang di tengah ini guys ya Satu aja kecil ini Lainnya sih kayaknya fake ya Nah ini buat kalian yang tahun 2022 Kalau masih ada yang beli HP kayak gini nih Ke banget nih guys ya Karena emang spek yang tertulis Itu gak sesuai sama aslinya Nanti kita buktiin Sekarang kita coba buka dulu ya Jadi disini nih Ini bisa dibuka Nah ini bisa dibuka nih Uh jadi gak pake kayak sim ejector gitu ya Nah disini ada baterainya Dan baterainya sih Wow kepencet cuy Nyala Kepencet nyala guys ya Disini kita coba coba dulu baterainya aja Nah Jadi disini baterainya dia gak ada tertulis ya Kayak kapasitasnya berapa Kalau tadi sih terharusnya 3800 Cuman menurut saya kalau setipis ini sih gak sampai 2000 mAh ya Tipis banget baterainya Dan bisa dilepas kayak gini Nah terus dibawah ini ada stiker e-mail Sama ada untuk sim card ya Kita coba pasang aja Ini aku udah siapin sim Tapi kok simnya ini Oh bukan nano ya Oh oke Aku cari sambungannya dulu ya Nanti aku pasang sim cardnya Dan kita lanjut langsung hidupin aja Yuk Oke lanjut ini aku udah pasang sim cardnya guys Dan kita langsung coba nyalain aja Nah disini tertulis welcome ya Jadi kayak gak ada brandnya gitu Biasanya kan ada kayak brand Misalnya Advan, Samsung, Vivo Nah ini cuman welcome aja guys Jadi emang brandnya itu gak jelas ya Oke Cukup lama cuy Nah ini dia Jadi udah muncul Nah ini udah muncul guys Ini tampilan awalnya seperti ini Oh agak susah cuy ya Ini aku udah install beberapa aplikasi ya Untuk ngecek lebih lengkap dari hp ini Kok agak susah banget nih mau narik notif Oh jadi masih pake Android 4 ya Masih kayak gini ya Susah banget cuy Mau nurunin ininya aja Oh sebelah sini Oh kayak gini ya Terus brightnessnya ini Oke Oh Sinyalnya muncul guys Tulisannya 5G Gokil Mantap sekali ya Tulis aja 5G ya Ini aku brightnessnya turunin dulu Oke Biar lebih jelas ya Jadi aku tadi pasang sinyal telkomsel Dan muncul sinyalnya 5G Gokil sih ya Yang penting udah muncul sinyalnya Nah disini kalau misalnya untuk ngecek speknya tuh Kita gak bisa pake aplikasi kayak Antutu Basemark Atau AIDA64 ya Karena itu terdaftarnya masih Spek yang dikasih Tapi kalau pake dev check ini sih Real ya Harusnya real ya Nanti kita cek sekarang Kita coba masuk setting dulu Nah jadi di setting Disini kita cek storage nya ya Nah storage nya disini Ini dia tulisannya 128 Dengan RAM nya RAM nya kan disini ya Kita bisa ngecek RAM nya Oh ini bukan RAM Nah disini RAM Nah running ini RAM Kalau di Android 4 Dia RAM nya 6,8 GB Total nya ya 6,2 tambah 1,8 Dan masih sisa 6,2 GB Oke Terus di setting ini Kalau untuk Android nya sih Dia gak tertulis ya Android Bapak Cuman RAM sama ROM aja nih Yang tertulis ya Yang paling diandelin nih Apalagi ini 5G Gokil banget sih Nah disini yang menarik Yaitu di security nya Itu ada namanya Nah ini ada namanya fingerprint guys ya Kita coba setup dulu fingerprint nya Nah ini dia Ada fingerprint Nah kita bisa setup fingerprint In display fingerprint loh Gokil gak tuh Oke finish Sip Nah kita coba unlock ya Untuk fingerprint nya Nah jadi ini Tadi aku ngejaftarnya jempol Kita coba pakai telunjuk Wuh bisa cuy Coba pakai jari lain Yang ini kelingking Wah Gokil banget ya Kok ada gitu Yang ngebuat HP kayak gini Dan kebangetan sih Kalau ada yang beli ya Termasuk saya ini Kebangetan banget nih Oke jadi disini Seperti yang saya janjiin Kita akan coba tes dulu Untuk def check nya Nah jadi ini adalah Untuk ngecek spek Yang paling akurat ya Untuk HP model-model Seperti ini Oke jadi untuk dashboard nya Disini CPU status nya Dia cuman 2 ya Jadi dual core Baterai nya not charging Storage nya guys Storage nya gokil gak nih ya Kita lihat Jadi RAM nya ini Cuma 512 GB Yang katanya 8 GB Cuma 512 GB Ini anjay gak tuh Terus kalau storage nya Ini masih sisa cukup banyak ya Cuman sebenarnya Dia cuma berapa nih Kalau Datanya 2,5 GB Ini sekitar 4 GB aja cuy ya Ini sistemnya Kepakai 700 MB Dan ini datanya masih Sisa 2,5 GB Jadi sekitar 4 GB aja Dan disini tertulisnya Tipenya dia Mate 40 RS Dengan chipset Mediatek Dan Android nya 442 Atau Android KitKat Nah untuk hardware nya sendiri Ini ya Tadi ya Dual core Display nya cuman 480p Ini gak banget Tuh HP jaman sekarang Ini RAM nya Storage nya Disini lebih jelas lagi Dia bluetooth nya Support sih ya Terus disini Kalau untuk sistem nya Sistem nya dia Sama semua nih Produk, model, device nya Sama semua ya Dan disini Android KitKat guys 442 Kalau baterai nya Kapasitas nya Dia gak tertulis nih ya Gak ada tulisan Emang tadi Di baterai nya gak ada tulisan Sama sekali Dan untuk jaringannya Kan ini 5G ya Yang jelas gak mungkin 5G Karena disini belum ada 5G Nah disini Kalau untuk jaringannya sih Disini tuh 3D 3G guys ya Jadi ini aku pasang di SIM 2 Dan jaringannya itu 3G HSP Bahkan dia belum 4G guys Tapi disini tulisannya 5G Gokil Gokil Nah terus disini ada Multi touch ya Jadi multi touch Ini multi touch nya Kita coba tes Dan multi touch nya kan Harusnya habis sekarang tuh Alingnya ya 10 lah Dan ini cuma 2 guys ya Nah kita coba lihat kameranya ya Oh ya tadi disini ada kameranya gak nih ya Soalnya kameranya Oh ini ada Kameranya dia Ternyata resolusinya Buat belakang 5MP Dan kamera depannya 2MP Padahal tadi Kalau misalnya di Spek Pas Disini kameranya Tertulisnya 16 plus 8 Tapi ternyata cuma 2MP sama 5MP Kalau sensor-sensor nya Dia ada Ini sensor dari bawaan Processor ya Dari Mediatek Oke Kita coba langsung tes kameranya ya Anjay Anjay kameranya Kayak apa Kira-kira dipakai tuh Masih layak atau enggak Nah ini dia Untuk kameranya Nggak foto ya Satu Dua Tiga Nah kayak gini nih Hasilnya cuy Ini Coba satu lagi ya Disini kita coba Foto Ini cahayanya bagus ya Cahayanya bagus aja Dia kayak masih Burem-burem gitu Dan warna hitamnya tuh Kelihatan hitam banget guys ya Nah sekarang kita coba tes buat kamera depannya Wuh kalau kamera depannya asli guys Bures Wuh ada lampu flash ternyata disini ya Gokil juga sih Jarang loh Ada hape yang punya lampu flash depannya ya Dan ini hasil dari kamera depannya Kayak gini guys ya Oke jadi Gitu dulu unboxing kali ini ya Dan hape ini saya beli sih Waktu itu sekitar 500 ribu Sekarang harganya 800 ribu Saya harap sih Jangan ada yang beli hape-hape kayak gini ya Kalau misalnya ada hape di bawah sejuta Dan spek cukup mencurigakan Misalnya RAM-nya kok 8 Atau internalnya 128 Kameranya ada 5 Itu dipastikan fake guys ya Dan untuk ngecek lebih lengkap Jangan pakai AIDA64 Soalnya kalau AIDA64 Atau Antutu Benchmark itu Dia masih ke detect spek yang dikasih ya Atau yang dipalsuin Pakalah def check ini ya Ini biasanya lebih akurat Dibanding AIDA64 Atau Antutu Benchmark Ya oke deh Nanti mungkin hape ini Akan saya jual 50 ribuan Yang biasanya kita di akhir bulan itu Ada jual hape XReview ya Banyak yang udah nunggu-nunggu Dan nanti hape ini bakal jadi salah satunya Saya jual di harga 50 ribuan Jadi kalian tunggu aja videonya Minggu depan saya upload videonya Jadi jangan lupa buat di subscribe dulu Oke sekian dari saya AIDA Thank you udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum